Selamat petang, salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang ke channel saya, info Berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Edwin akan sentiasa sampaikan info terkini Bantuan yang ada di Malaysia Khas untuk semua Keluarga Malaysia Pada hari ini, petang ini Kita menantikan Debaran semakin terasa Untuk budget 2023 yang bakal dibentangkan Pada 7 Oktober ini Melalui Kementerian Keuangan Melalui Facebook beliau Ada post Beberapa gambar Berkenaan dengan Persediaan mereka untuk Budget 2023 pembentangan Tuan-tuan dan puan-puan semua Kepada semua subscriber yang baru maupun yang lama Di dalam channel ini Budget 2023 adalah Salah satu Pengumuman ataupun salah satu Berita yang kita nantikan Keputusan Budget 2023 Bantuan baharu Kita menantikan Bantuan baharu Untuk B40 Untuk M40 Dimana pada budget 2022 yang lalu Yang dibentangkan Pada tahun lalu 2021 Budget 2022 Dimana Terdapat Beberapa berita baik Kepada B40 Dan M40 Yaitu Package BKM Tidak lama lagi Bakal dibentangkan Pada bulan Oktober Pada 7 hari bulan ini Adakah Anda setuju Jika BKM Baharu Package BKM Baharu Ataupun BKM 2.0 BKM 20-23 Dibentangkan Di dalam budget 2023 Ataupun package Bantuan baharu Yang sudah pasti Untuk B40 Untuk M40 Sebab Saya yakin Memang ramai Yang masih Memerlukan duit bantuan Mungkin belum ada Pekerjaan Masih memerlukan Memerlukan Masa Untuk Mencari pekerjaan Mungkin Menunggu Kontrak Desambung Sebab kita pun Baru pulih Daripada COVID-19 Jadi Tuan-tuan dan Puan-puan Dalam budget 2023 Adakah Anda Setuju Jika Kerajaan Laksana BKM 2023 Mesti ramai Yang setuju Dan bukan itu saja Selain daripada Package Bantuan baharu Kita juga menantikan Dalam pengumuman Budget 2023 Ini Yaitu pengeluaran Khas KWSP RM10K Yang belum ada Jawaban sehingga kini Tetapi kita harap Kita berharap Harapan kita adalah Ada jawaban Pada budget 2023 Yang bakal Dibetangkan Berkenaan Dengan Isu ini Yaitu pengeluaran Duit rakyat Dari KWSP Sebab kita tahu Ramai yang ingin Buat pengeluaran Ramai di luar sana Yang mahu Duit mereka Dikeluarkan Nah Bukan untuk Bukan untuk Penggunaan lain Tetapi untuk Penggunaan isi rumah Untuk pembelian barang Makanan Untuk anak-anak Untuk keperluan harian Jadi Pada budget 2023 Adakah Akan diumumkan Pengeluaran khas KWSP 2.0 Baharu Ataupun Pengeluaran khas Dari KWSP Tidak kira Berapa jumlahnya Nah kita menantikan Kita sama-sama nantikan Pengumuman budget 2023 Kita berharap Ada bantuan ini Ada BKM 2023 Itu yang pertama Dan kedua Kita berharap Pengeluaran khas KWSP RM10K RM5K Bersar-sar Diluluskan Di dalam budget 2023 Jadi itu adalah Perkongsian hari ini Untuk admin Daripada admin Untuk semua subscriber Terus kalian bersama Di dalam channel admin Admin akan sentiasa Sokong keluarga Malaysia Berkenaan dengan Package bantuan Berkenaan dengan Pengeluaran khas KWSP Selamat putang Bye-bye